Kalau kita sudah bisa naik ke Biyo Rasul, nanti naik lagi kepada Lila, saya lagi di perintahut Allah. Bahkan jika kita membaca Salwa, Allah tidak hanya berintah, Allah memberi contoh, kalau kita bisa nyambung hati kepada Biyo Rasul, kepada Salwa, kepadaku, apalagi kita bisa hidup kepada Allah, hati mesti khusus. Karena kita memang lagi, istilah bahasanya lagi audensi, lagi sambung hati. Ya saya dihadapan Biyo Rasul, saya dihadapan Biyo Rasul, saya lagi ketemu sama Allah, saya lagi di perintahut Allah, bahkan Allah memberikan contoh, seorang berbaca Salwa, diberi contoh itu. Dan kita bisa melaksanakan. Biar kita senantiasa menjadi peneret, dan menjadi seorang pengamal Salwa, karena Mbah Ya'i dulu mendahukan, ini tadi Bila Rasul, beliau, menandai Mbah Ya'i, mendahukan, nah waktu keperluan itu, jangan sampai kita lepas di Mbah Ya'i. Mbah Ya'i itu pernah mendahukan, di muali sholat lainnya, pengamal itu bisa setelah kelihatan, itu ibaratkan, apa namanya, gabet yang, kalau panggilan itu ditampilin, atau orang Jawa Tunggu bilang, gabet diinteri, atau diayangi, kalau nanti kita terlepas dari tadi, akhirnya kita juga banyak pengamal yang lepas, sampai lepas banyak, yang tersesat juga aneh. maka dari kejalan-kejalan, kita berpohon. Banyak-banyak guru, kita berpohon syafatnya Bila Rasul, dan jangan lupa, kita topik kita, Ya'i Allah, kita sedangkan, dan insya Allah, kita akan selamat tinggi, di waktunya, wa'alaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih.